Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang baik Saat ini Saya berada di depan rumah Ini requestan Kak Ajijah sama subscriber yang lain Karena saya pernah berbicara Tentang kondisi rumah saya Ini kondisi rumah saya yang sebenarnya Jadi Saat ini saya sedang Sebentar Ini datanya saya matikan dulu guys Sorry Kondisi rumah saya sebenarnya Ini dulu agak tinggi guys Tapi karena disini tanahnya itu konturnya lembek Jadi Kayak gimana sih Kayak Herosi gitu Kayak jadi pendek Nah jadi Tuh Sisi sampingnya Jadi memanjang ke belakang Berapa meter deh kita rumah Dia juga gak tau rumahnya Tuh Ya Ya beginilah Adaannya Terus Dari samping Sini ada pohon mangga Tadinya di sebelah sini itu banyak pohon apa Ada pohon singkong gitu Tuh Ini tadinya gak sependek ini ya dia Udah jatuh Udah jatuh Ini yang akan menjelaskan room tour kita hari ini ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejahtera Buat orang baik Buat semuanya subscribernya Bigtool official Jangan lupa Jangan lupa Tekan tombol like-nya Subscribe terbesar ke media sosial Oke Ini yang pengen kamu ceritain ke aku ini ya dia Sedikit lebih Buat para subscribernya dulu Yang kalau Bertanya dan penasaran Bagaimana sih rumah aslinya Bigtool itu bagaimana Rumahnya Wad itu bagaimana Sedikit lebih Jadi saya beritahu buat semuanya kita Disini tidak mengusurkan kita bakal meminta Ataupun Cuman sekedar menyampaikan ibaratnya Ada yang nanya soalnya Soalnya kita Apa ya Bahasanya Biar yang tahu Biar gak penasaran Kita kasih tahu Gak ada unsur lain tujuan kita Untuk meminta-minta-minta untuk lainnya Jadi cuma sekedar Yang pengen tahu Kita kasih tahu Kondisi rumah yang sebenarnya seperti apa Kita tidak mengurang-urangkan Tidak menambah-nambahkan Itu patah ya deh Dan bagian depan ini memang sudah patah Makanya aku selalu bilang dengan sampean Kalau bisa kalau kita punya rezeki Kita perbaiki yang ini Gak usah mengutamakan yang kebutuhan lainnya dulu Mendingan iphone dulu Mendingan rumah dulu Jangan iphone dulu Ini yang bagian depan Dan untuk yang bagian dalam Bisa dilihat sendiri Ini depan-keluar depan Nah Tadinya semennya emang gak begini Kayaknya deh dulu Ini karena aku lama gak pulang ya guys Jadi aku gak terlalu paham Kondisinya agak Lubang yang lebih parah Tuh ini di bagian luar Kalau istilah orang kaya mah ini mah gak jebu Gak jelas bo Gak jebu bego Assalamualaikum Ini dalamnya nih Ini kursi yang pengen kamu ganti Nah ini kursi yang pengen aku ganti Yang pernah ngomong kesampean Kan kalau ada duit Kita lebaran kita beli kursi Ini kursinya Belum sampe Berarti rezekinya belum ada Kursinya seperti ini Keadaannya makanya sedikit lebih ya Harus diganti Dia ngayel mau diservis aja coy Dia pengen diservis Cuma kan saya bilang Kalau misalnya diservis Kayaknya udah gak bisa Kondisinya udah terlalu parah Kursi ini Ini ruang tamu ya Di hitungannya ya Seperti ini Kita bikin senyaman yang mungkin Lemari ini masih bagus gak sih Coba buka-bukanya Lemari apa yang bagus Ini kaca sudah hilang Yang sebelah sini kaca tidak ada Ini tidak ada Ini ya tak bantu lem Kalau kamu lem Biar keliatan bagus Dalamnya seperti ini Isinya gak ada guys Biasanya kalau orang-orang kan isinya ada Berbagai macam apa Gelas ati Youtuber model apa Ini kaca dia pecah ditambal Ditambalnya pakai foto rumah ya Ya seperti inilah lemari Udah banyak yang kropos Makanya kalau dibilang Perbaiki untuk semuanya Agak sedikit lumayan biayanya Makanya pelan-pelan Allah itu gak tidur deh Kita punya niat baik Ini kan rumah tempat kita berkumpul Ya Bukan warisan Bukan tanah warisan ya guys Ini kalau mama bilang sudah haknya Wardi Meskipun sedikit banyaknya Saya dulu pernah Membantu Mencarinya Ini Ini kamar pertama Ini dulu kamar siapa ini Ini dulu kamarku sebenarnya Kamarku Bikin kamar persolatan Buat sholat Buat persolatan doang Ini kamarnya begini Dulunya aku yang disini guys Terus aku pindah di kamar yang Sebelah sini Nanti kita lihat ya Aku udah dan ini yang sebelah sana Aku melihat Disini banyak sekali sesuatu Ayo Jujur Ada apa di kamar ini Ya Kalau kita ini kan gak muslik sedikit ya Jadi Kadang kita namanya kita berdoa Kita belajar Kita keruan yang di luar Kadang Ya namanya kita belajar Pasti ada salah satu dari Bangsa yang dari sana Ngikut kita Kalau maksudnya hal yang baik Ya monggo Kita juga tidak mengajak Kalau dia mau ikut ya ayo Kalau memang tidak mau Disini autofocus terus loh Jadi guys disini tuh kita autofocus Karena Aku sendiri Yang punya rumah Tidur di kamar ini Udah gak betah Jujur aja Aku aja gak betah Tidur di kamar ini Padahal dulunya nih kamar saya Dan Gini Jadi tempat ini sering dipakai Wardi buat beribadah Buat mengolah batin kamu Ya Sesuai dengan keyakinan kamu sendiri Jadi Tempat ini tuh lumayan padat Emang cuma sekecil ini Menurut kalian Cuma kecil toh Ya Allah cuma seberapa Berapa meter kali berapa sih Sebenarnya Tapi isinya Orang 4 Orang 4 aja Orang 4 udah ngep Tapi ternyata isinya Ada 10 Ya lumayan lah segitulah Mereka mungkin senang Senang tinggal disini Oh iya Jadi temen-temen Aku tuh landung itu kan ikut kesini Landung sama si Cerondol itu mau ikut main kesini Temanku Kenapa dia gak mau masuk rumah ini Ya gimana ya Kalau ibaratnya orang bertamu kan Biasanya ada rasa sungkannya Oh iya di dalam ada orang Aku tak permisi dulu Mungkin beliau masih Pengen ibaratnya Tanya dulu Boleh gak aku masuk Keperluan disini juga kan banyak Mungkin ya Ada rasa sungkannya Mungkin beliau Makanya tidak masuk Kebetulan juga Rumah kan Jadi Namanya rumah kita jaga-jaga Jadi apa yang sebelum hujan Jadi rumahnya selalu tak pantau Selalu tak pagelin Dengan doa Doa Kauanku gak jauh-jauh Yaitu gak Bila dibilang musrik Itu mungkin bagi Kaum yang tidak mengerti Yang gak musrik Semuanya pelajaran aku mutlak Dari Aku pelajar di Kesel-kesel Sakti Itu gak ada Yang lepas dari Bismillah Dari sholat Semuanya sama Pageran itu Menggunakan pageran Yang di Al-Quran juga Kan ada doa selamat Itu kita pakai Gak ada dari Kalau menggunakan Gak ada mantra-mantra khusus Gak ada Kita closing Ntar gitu kita bahas Di segmen yang soal keras sakti Udah yuk keluar Gak enak kamar ini Aku gak suka tinggal di kamar ini Selanjutnya Aku sendiri tuh gak suka guys Kalau kamar ini sih Agak bisa dibilang layak ya Karena sebelum aku ke Jakarta Udah aku rehab Kalau ini asli kamarnya Dulu Kayak sekarang aku tinggalin Jadi karena Yang situ tak buat sholat Kamarnya tinggal dua Yang belakang kamarnya marum Sudah Aku tetapin permanen Jadi aku tidurnya disini Tapi sementara aku pulang Aku yang tidur ya Lampunya gak hidup sih Lampunya lo lepas ya Sampai lo gak bisa tidur Pake lampu Jadi guys Aku tuh dari dulu Memang Gak pernah bisa Kena cahaya Gak betah banget Ngeliat cahaya Ini atap-atapnya begini Jadi ini kalau siang Allahu Akbar Ini fotonya Ibu bunda tercinta Dan ayah anda Oh ini Ini bapakku Kandung Ini buku Ini almahrum Kalau yang ini Kang Mijan Kalau ini artis youtube Ya namanya Gajah Bengkak Terus disini banyak foto-foto tuh Aku tuh Bukannya aku menyombongkan diri ya Tuh sama Kak Luna Maya Olga Syahputra Fitri Carlina Sama Mbak Siapa ini yang ini deh Yang MC Iya terus sama Mas Ozisa Putra Denny Denny Cagur Maati Bang Ajis Mbak Dewi Gita Sule Banyak Terus Ya lumayan lah aku dulu Meskipun sekarang gak laku Ada bunda Ino Saiful Jamil Ada-ada band Tuh Jadi mama aku tuh bangga banget Kalau majang foto-fotoku Waktu jaman masih Di dunia itu gitu loh Nah ini Jadi gambaran guys Ini kenapa kacanya bisa pecah Nah jadi dulu Ceritanya Mungkin bisa dibilang Ya namanya kita Mama dulu kamarnya ini Ini kamarnya mama ya Nah kamarnya almahrum disini Sekarang tak bikin Untuk Masak Kayak gini Jadi dulu kan beliau Tinggal tidur disini Pas beliau meninggal Mungkin saya shock Atau bagaimana Saya sempat emosi Dan saya akhirnya Menonjok Ini Jadi Tanganmu mana bekasnya Mas udah bener Tanganmu gak luka disini Ini sampai bengkok Ini sudah tidak bisa lurus lagi Karena ya namanya kita Mungkin terbawa emosi Dengan rasa Apa ya Udah tidak bisa diungkapkan lah Gimana rasanya Kehilangan seorang Ibunda tercinta Yang selama ini Selalu sama kita Bareng berdua Berdua disini Bisa dibilang Tiba-tiba beliau Tidak ada Tidak pamit apa-apa Dia seakhirnya saya Mengeluangkan emosi saya Sorry Bukannya tidak pamit Sebenarnya kita berdua itu Sudah tahu Sudah kelihatan banget Hanya saja kita Menyangkal Jadi waktu posisi Ibu saya sudah Mau meninggal itu guys Sebenarnya kami Sudah memiliki Sebuah tanda-tanda Dan memang firasat Yang memang sudah cukup kuat Sudahlah bahasanya Sudah gini Oh berarti mama Udah gak bisa diusahakan lagi Gitu loh Cuman Di sisi lain Kami mencoba untuk Menguatkan diri kami Supaya terlihat Oh enggak Gak akan apa-apa Kalau misalnya Masih bisa kita usahakan Kita usahakan Kita doakan Cuma Ternyata ya Sekali lagi Yang punya kehendakan Allah Dan kita gak bisa apa-apa Gitu loh Sudah waktunya Ini perabotan-perabotan Lenong yang Ini udah parah nih Ini udah Udah gak bisa Mengot-mingot lagi ya Ini udah gak jelas Ini harusnya Dibuang lah Ya minimal kita Meratusan juta ini Nah ini baru Kamar Kamarnya tak pindah ke sini Kamar mama Kenapa gak kamu rubah-rubah Gak kamu ganti Ya rencana Mau tak rubah Jadi ini nanti Mau tak buka Jadi yang disini Khusus buat Tempat makannya Ini kursi roda Katanya mau ditaruh di masjid Cuma udah aku tawarin Gak ada orang yang ngambil Gitu loh Kemarin udah ada yang mengambil Tapi gak diambil-ambil Aku tanya-tanya Katanya Gak jadi Ya penting dimanfaatkan Untuk yang bermanfaat aja Ya nanti Ini kan Rencana mau dibongkar Kalau punya rejeki Dibikin Kayak semasa meja Buat rumah makan Jadi khusus Buat bukan rumah makan Ruang makan Ke rumah makan Ruang makan Di dalam sini Yang belas sana Untuk masak Yang belakang khusus buat Nanti masih cuci dan sebagainya Oke Dulu kap Ini kuning Dan buat ini khususnya Iya Subscribernya Mas T yang di daerah Rawaji tuh Ini masih sangat berfungsi Masih sangat bagus Cuman sedikit kotor Wajar namanya Hanya dilap-lap aja Karena aku gak ada yang pakai Bekasnya almarhum Kalau aja ada yang Lebih membutuhkan Monggo Gak perlu dibayar Silahkan Silahkan Seikhlasnya Kalau bisa jangan Kalau bisa jangan dibuang Maksudnya selesai dipakai Disimpan Disalurkan lagi Disalurkan lagi Karena ini kualitas yang bagus Aku belinya dulu Agak mahal Amin Ini kurang lebih Atasnya sama sih Cahaya Begini juga Sekali lagi Ini hanya Mengenalkan Mengikuti rasa penasaran Jadi Kak Ajija Dan lain-lain juga banyak Ini apa sih Ini tempat aku mandi Jadi aku tuh Selama disini Gak pernah Mau mandi Di kamar mandi Selalu maunya disini Tunjukkan Wardi Ada apa disitu Jadi disini dulu Gimana ya Ada sesuatu Gimana Bailangnya ya Ada sesuatu lain lah Ibaratnya Bukan di dunia kita Kamu kesini Yang terbut Dekar sakti Aku seneng banget Aku seneng banget Kebetulan ini juga Cewek Gitu loh Cewek Jadi ya kalau aku Memang kalau memang Dia tujuannya baik Dia gak ada apa-apa Sama keluarga Ya monggo Dan memang Alhamdulillah gak pernah Punya efek jelek sih Jujur aja Selama ini gak ada Gak ada Selama ini udah berpuluh-puluh tahun Monggo silahkan Nah lanjut kita ya Nah ini Yang lebih parah ini Sudah tidak bisa lagi Ini sudah Gimana ya Mungkin karena Di sebelah sana robo Karena gak ada tiangnya guys Gak ada atapnya Jadi mungkin Kena hujan terus Jadi kebuang Ini udah Udah rontok nih Ini udah pecah Dan untuk atapnya Disana juga Udah gak ada Ya Allah Mudah-mudahan rezeki dari Allah Kalau punya rejeki Yang di depan itu Kita pasang Apa Besi Berjaringan Nah kerangka jaringan Nanti yang bekas disana Kita taruh disini Jadi yang di depan Taruh belakang Yang di depan kita Kalau kataku udah gak bisa deh Itu depan juga udah hancur S-base-nya doang Yang bisa berfungsi Nah iya Cuman kan paling tidak kan Mengurangi Ibaratnya Gak harus Jadi nanti ada Aku ceritain guys Jadi ini dulu Bulanin ntar sebelah sini dulu Ini juga Yang ini malah udah parah nih Yang sebelah sini Tadinya kan tinggi toh Iya Roboh ya Karena kan Airnya semakin Bukan merendah Wardi tuh roboh Nah ini juga roboh Ya sama kayak yang disitu Karena memang dia sudah Gak ada atap airnya Mungkin airnya masuk terus Lama-lama dia rapuh Itu kan jatuh semua tuh Roboh ke sebelah sana ya Nih Jadi kita Kasih tau lagi Aduh 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 Cuma ada kejadian Amarum bapakku itu Meninggal gantung diri guys Disini Tempat dia disini nih Ini tempatnya Di sebelah sini Gak apa-apa Biar orang tau Kita gak usah Notutupin Jadi ini akhirnya Tempat ini harus dibongkar Dan Ini roboh Ini semua roboh Nanti cuman pada saya Gak Gak udah Udah banyak Udah cerita kok soal itu Biar ini yang terpenting kan Mau bapak kita meninggal Dengan cara apa Sempenting Dia bentuk gak nih Dengan cara yang bener Ini capek Ini capek Peninggalan dari Tanemannya Amarum Ibunda Dulu kecil banget ya Sekarang ya Ini sering ini Kadang kalau Pas aku pengen masak apa Kalau tumbuh Ini buah naga Ya Allah Kok makin kayak gini Di Terus gak ada buahnya nih Gak ada Ini belum musim Itu buah Cuman Belum ini Baru tumbuh Masih kecil Nah Begini guys Jadi kanan kiri itu Ini sih dulu pintu Kalau gak salah ya Ini Pintunya udah roboh Ini tinggal ditendang Posopo ditendang Tuh-tuh-tuh Tuh-tuh-tuh Goyang guys Ya Allah Turunkan rizkimu Untuk kami Ya Allah Makanya aku bilang Kalau kita punya riziki Gak usah lah Beli-beli Apa itu Apalagi Nanti dululah Kita rumah dulu Paling utama Tempat kita tinggal Kok jadi rota-ratak Begini ya deh Ya gimana Karena tanahnya sini Tanah kontur Tanahnya itu Tanah rawa guys Makanya namanya Daerahnya Rawajitu Penuh dengan rawa-rawa Rawa-rawa Di tempat pembuangan sampah Beben lah Terserah Mau kalian hinayun Gak popo Kalian katain Gak popo Terserah Kuis Terima dengan konsekuensinya Kamar mandinya Sudah tidak bisa dipergunakan Yang disini Kenapa Sudah bolong semua Sudah gak pernah durus Yang belas itu Ingat gak aku dulu loh Yang benerin ini Aku dulu Ini zaman dulu aja 20 juta abis Kodok Kodok Bisa dibilang ini Sudah bocor semua Dulu ini Mandinya disini dulu Ya dulu mandi disini Dulu mandinya disini Cuman kan ini dulu Ada tutupnya Ada tutupnya Jadi mandinya disini Terus ini juga roboh ya Tutupnya dulu ya Sudah pecah Kan gak pecah nih Jadi Sini-sini udah gak bisa Jadi Cuman tak ambil airnya aja Kita mandi di dalam Nah ini kan gak bocor semua ini Banyak pohon-pohon ya Terus ini Tuh Jadi ini doang Sebenarnya Kalau ada rezeki dari Allah Dan saya dikasih rezeki Saya pengen tempat ini Saya Apa Rombak ya deh ya Buat apa Lele Apa nila Gitu Buat benih Karena disini tuh Ikan-ikan cukup cocok Nah ini Ini dulu buat tempat mesin Ini tempat mesin Tempat mesin dulu Ada sesuatu di kayaknya di Dulu rencanaku ini Apa ya Dulu rencanaku Kalau ini gak roboh Jadi Dulu kan sebelum ini roboh Jadi dulu nih Ceritanya Waktu pertama kali aku Magarin rumah ini guys Sangat luar biasa Yang di belakang sini Iya ini kan Centralnya waktu itu ya Dan ini dulu buat tempat mesin kan Ada kejadian jelek Mungkin Pas posisi Magarin itu Ada salah satu anggotaku Yang posisi Itu beliau Yang disini melawan Jadi Diserang dia ya Ini roboh Temboknya ini langsung Anggur gas begini Jadi Apa teman-teman Dewardi Yang lagi magarin rumah Yang waktu itu Dari teman-teman IKSPI Kerasakti itu Sempat kedorong Sama dinding ini guys Roboh Karena yang disini Gak mau dia Nganerima untuk dipager Sedangkan kalau dipager Gak bisa kemana-mana kan Akhirnya roboh Sebelumnya mau tak pikirin Yang belah sini Mau tak bangun Khusus buat kamar mandi Ini disini Sudah posisi kamar mandi Dulu ini tempat mesin Mesin buat PLTD Kalau dulu Ya karena dulu kan Kalau gak pakai diesel Susah Nah disini buat mandi Udah Sudah WC Sini kamar mandi Dulu rencananya Cuma kalau udah seperti ini Kan paling tidak harus Mulai dari awal Karena sudah pecah semua Akhirnya siap-siap Ratusan Ada apa disini Kalau disini Insya Allah Sudah aman Waktu itu Waktu ada temenmu Yang kelempar dinding Sampai roboh Waktu itu Semacam Gendru Gendru Gede banget kok Hitam Gede banget Cuman Ya kita Minta baik-baik Dia gak mau pergi Akhirnya kita minta Sedikit lebihnya Kita pamitan Akhirnya kita dorong Beliau tidak Sama-sama kita mendorong Akhirnya Temboknya yang roboh Bukan sama-sama Dari saudaraku Ataupun dari aku Bukan Tapi malah temboknya Yang ancur Tapi untuk saat ini Posisi dia Posisi dia sudah di luar Dia sudah tidak disini Karena posinya memang Di belakang rumah itu Lumayan gas namanya Iya Nah Aku jelasin sedikit Di sebelah sana itu Ada makam ya dek Di sebelah sana itu Ada makam anak kecil Yang aku pernah cerita Soal si kerucil Dan sampai sekarang Aku masih nyari-nyari Soal kerucil juga nih Belum ketemu Kalau aku rasa Masih tetap Kerucil ini Sebenarnya temannya mamaku Cuma mamaku gak pernah Mau jujur Tuh Jadi disini tuh memang Kalau dulu Bahasa orang dulu nih Tempat pembuangan jin ya dek ya Tanah ini nih Jadi Sekitar daerah sini nih Dan yang pertama Punya rumah ini Dulu maal marhum mamaku Yang pertama kali disini Dan belakangnya Kisih Bulaan loh coy Kalau bahasa jawanya Bulaan Masih sangat bulan sekali Hutan Buritan Tapi udah aman disini dek Jadi sementara Kita mandi-mandi dimana Kalau aku kan udah jelasin Sekarang kita mandi lebih parah nih Kita maaf aja nih ya Kita buka Maaf ya guys Nah sekarang mandi Kita alihkan ke sini Karena ini masih bagus Masih bisa digunakan Masih bisa disi air Nah aku mandinya disini Nah aku mandinya disini Airnya aku isi air disini Nih Kita mandi airnya disini Ini sabunnya Masukkan kemarin kan Jadi ini pusat buat sini Mandinya dibikin tempat kayak gini lagi Gak disitu Cuma karena sudah hancur Kan lumayan Nanti pelan-pelan Masukkan gitu Oke Kurang lebih sih Kalau dari belakang begini nih Belakangnya Tuh Yusof enangnya Umat ran Umah bien Rumah dulu Dari awal sampai akhir Belum pernah Belum pernah direhab Dibangun-bangun lagi Belum pernah Udah ada yang nawar-nawar juga sih Sebenernya ya Dulu mama beli Cuma 2 juta setengah ini Ngapain kamu Tuh Jadi disana itu masih Apa sih coy Bahasanya bulahan Belangkara Belangkara Oke Kita review nanti ya guys Sementara itu Itu dulu Nanti abis ini kita bikin Video reviewnya Ngobrol sama Wardi Terima kasih Sampai jumpa